Kalau untuk itu, ya kalau memang perlu keluar, pakai masker gitu aja Kalau di sini pada pakai masker semua, semua kalau keluar itu, kompleks Jadi, biasanya di tempat pelatihan ini tuh, nyampe ratusan orang ya, lebih dari seratus gitu Mungkin bisa berapa, 300-400 orang tuh, tiap harinya tuh di sini gitu Tapi sekarang, karena ada ini, ya jadi sepi beginilah Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Niko, di Niko Channel Nah, teman-teman, di sini saya ingin menunjukkan video live saya Nanti saya mau live video, teman-teman, dengan adik saya yang ada di Jepang Jadi, kebetulan, mumpung masih musim-musim corona nih ya, musim-musim pandemi corona Jadi, saya juga ingin tahu bagaimana keadaan adik saya yang ada di Jepang sana Nah, kebetulan, dia lagi ada di Jepang, sudah kurang lebih sekitar 4-5 bulan Dan kebetulan ada virus ini, saya ingin tahu juga kondisi yang ada di Jepang itu seperti apa Seperti kita ketahui kalau Jepang kan, mesti rame ya Mesti rame, terus kemudian, bagaimana cara penanganannya Nanti saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Dan juga nanti akan langsung dijawab oleh adik saya yang ada di sana Oke, langsung saja ini saya menggunakan WhatsApp, teman-teman ya Langsung kita video-video saja Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi di mana, Her? Lagi di Jepang, Mas Lagi di Jepang, ya di daerah mana? Ini Di 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 mana? Di 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 Hirakata Oh, Hirakata itu sebelah mana? Hirakata itu termasuk salah satu kota di Osaka Oh, di Osaka ya berarti ya? Bukan di Tokyo ya? Iya Eh, bukan Ini nih, aku lagi bikin video untuk di Youtube Jadi ini tadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman yang di Youtube Yang di Indonesia ya? Oh, iya, iya, siap Ini apa? Bunga sakura ini? Eh, Sakura Di belakang itu loh Sakura ya? Iya, Sakura Oh Eh Baru keluar minggu lalu Iya Terus, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Baik ya? Gak ada masalah sih Karena di karantina ini Gak boleh keluar Gak boleh keluar, ini kok keluar Gak boleh keluar kalau buklan Oh, gak boleh keluar kalau buklan Ini gimana? Di asrama ya? Iya, dekat asrama Dekat asrama Oh, terus apa nih ya? Oh, iya Terus, ini Har Tanya Ini kan di Indonesia kan sedang Apa ya? Lagi demam-demamnya Corona itu loh Virus COVID-19 Itu kalau di sana kondisinya seperti apa, Har? Kalau di sini Kan kemarin pas selesai musim dingin tuh Bulan apa ya Bulan Februari Maret ya Bulan Maret itu udah sempet Udah sempet Bukan turun sih ya Tapi sempet terhenti itu Penyebarannya Cuman sekarang mendekati Sakura ini Mungkin pada keluar lagi Jadi banyak lagi di sini juga Oh, naik lagi? Naik lagi Terutama di Tokyo sama Osaka Emang tempat bagus buat lihat Sakura sih Dua tempat itu Oh Berarti sebenarnya karantina itu Sangat efektif yuk? Iya Harusnya di rumah aja Nah iya Tapi gara-gara ada Sakura Karena Sakura kan setahun sekali yuk? Iya Cuman Dalam setahun cuman Seminggu, dua mingguan Itu mekar bagusnya itu Oh Sekarang masih Ini hari keberapa? Kalau Sakura? Ini udah seminggu Udah semingguan ya Udah Udah gugur ya Udah habis Bunganya Nah Terus kalau misalkan itu Kan disuruh karantina Terus ada Apa namanya Sakura terus pada keluar Banyak yang untuk Mungkin foto-foto ya Liburan segala macam Itu untuk Kebijakan dari pemerintah Gimana ya? Kalau di sini sih Lebih ke Apa ya Pengendalian diri masing-masing sih Setelah ada Kejadian begitu juga Langsung pada alat turun Mereka gak pada keluar gitu Oh gitu Setelah meningkat gitu Kalau aturan dari pemerintah sendiri sih Cuman Apa ya Kayak Harus pakai masker dan lain sebagainya Gitu aja Kalau di sini Untuk Maskernya itu yang dipakai Yang sakit atau yang sehat juga Semuanya Kalau di sini Semuanya ya Semuanya pakai Jadi kalau yang mau Intinya kalau mau berkumpul Ke kerumunan orang Itu harus Pakai masker gitu aja Itu ada Ada apa namanya Fasilitas dari pemerintah Atau ya harus beli sendiri Terus dengan harga yang mahal Seperti yang di sini Kalau di sini sih Tetap beli sendiri Cuman Harganya itu Sama kayak harga biasa Oh gitu Gak ada peningkatan harga gitu Jadi Memang Si stoknya sekarang lagi Kurang Bahkan gak ada ya Tapi ya Pemerintah tetap Berusaha menyediakan gitu Tapi gak Gak sampai langkah-langkah banget gitu ya Kalau langkah banget sih Gak Masih ada Di beberapa toko Itu Toko apa Obat ya Obat-obat yang gitu Oh iya Tapi kalau misalkan Sendiri kan Gak usah pakai masker kan Ya Gak usah Lisi kan kamu ya sendiri Kalau di kamarnya Cuman di sini doang Gak apa-apa Nah ya itu Terus kemudian Nek korbannya gimana 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 Kalau korbannya gimana ya Di sini ya Di darah segera Di darah musik Sudah sampai seribu Kemarin itu Dari bulan abad Sekarang sudah sampai seribu Katanya hidupnya Yang Yang positifnya Kalau yang meninggal Berapa Sepuluh orang Yang kemarin Itu Belum update lagi sih Terakhir Terakhir saya tahu sih Sembilan puluh Terakhir sih Sembilan puluh Karena orang Kalau sekarang Belum Saya belum update lagi Di total jepangnya Atau di daerah Osaka situ Di total Total jepangnya Osaka Tokyo Osaka Tokyo Seratusan Mungkin seratusan Sekarang Nah mungkin Ada saran-saran Yang mungkin Disana diterapkan Terus kemudian Bagus juga Nanti kalau misalkan Diterapkan di Indonesia Itu apa ya Kalau itu sih Gimana ya Lebih Kesadar diri aja sih Kalau memang Apa Merasa Lagi gak apit Gak usah keluar rumah Gitu aja Daripada tertular Ya Mungkin kan kita Kita gak Gak tahu ya Si virus itu Ada dimana Gitu kan ya Jadi Jadi Lebih baik Diam aja Di rumah Kalau emang Apa Kita kan gak tahu ya Gaya tangan tubuh kita Seperti apa gitu Kalau untuk Itu Ya Kalau memang perlu keluar Pakai masker Gitu aja Kalau disini pada pakai masker Semua kalau keluar Itu kompleks Sudah harus pakai masker Kalau masker Memang Masker yang biasa dibeli Itu susah Dari kain Atau apa Juga bisa dibuat masker Intinya ada penghalang Biar si Virus itu gak langsung Ke hidungannya Oh gitu Ya Terus Ini Saya pengen lihat Di daerah sekitar Coba tampilkan kamera Berakang ya Ada itu Tombol balik Balik Itu loh Nah itulah potret Nah ini Ini sepi ya Berarti ya Ini kompleks Ini mah Di kompleks Pelatihan aja Ya tapi kan ini Hari Minggu Terus keluar sekitar Iya Jadi Biasanya di tempat Pelatihan ini tuh Nyampe Ratusan Orang ya Lebih dari seratus Gitu Bisa berapa 300-400 orang tuh Tiap harinya tuh Di sini gitu Oh gitu Tapi sekarang Karena Karena ada Ini Ya jadi sepi Beginilah Jadi cuman Saya Yang dari Indonesia Ya Cuman dari negara Negara itu Paling di total Mungkin sekitar 30 orang Oh itu Sepi pada pulang Atau pada di rumah Atau pada di asrama Semua ya Di asrama Di kamar Di kamar semua ya Itu ada Barusan yang lewat Lagi nyari foto Sakura juga Terus kalau Orang-orang Di Indonesia Orang-orang Di Indonesia Semua Atau Yang dari Jepang Jepang juga Ada yang dari Indonesia Dari Jepang Thailand Vietnam Sama Malaysia ada Cina ada Oh ya Bentar Bentar Nah ini Tanya lagi Setau Kamu Yang disana itu Orang-orang Indonesia Kondisinya gimana Apakah ada yang positif juga Ataukah Yang positif itu Kebanyakan orang Jepang Atau gimana Yang dimana Yang di Jepang Ah yang di daerah-daerahmu Secara keseluruhan Oh di daerah sini Kemarin Kalau yang daerah Osaka Hirakata Sini sih Kebanyakan sih orang Bukan kebanyakan ya Semuanya orang Jepang sih Tak itunya Apa Korbannya Yang positif itu Ada yang Kebanyakan sih yang udah usia tua ya Ya Mungkin udah daya tahun tubuhnya lemah ya Jadi Gampang Apa Gampang terserang ya Mungkin Terus ada yang kemarin Baru-baru ini Di itu tuh Di stasiun Ya penjagaan toko Mungkin tertular dari Apa Pelanggan Itu baru minggu Kemarin ini Baru minggu kemarin Isunya terjadi Orang Indonesia Ada yang positif Gak disana Gak ada Gak ada Dari yang didengar Gak ada ya Gak ada Nah terus Satu lagi Kalau di Indonesia Kan mungkin Apa namanya Kalau diterapkan Yang untuk stay Di rumah Di rumah itu kan Kadang-kadang kan Kayak gojek Kesumbian warung-warung Pedagang kaki lima Seperti itu kan Nah itu kan Masalahnya Di penghasilan Kalau disana Ada kebijakan pemerintah Untuk menyediakan Makanan Suplai makanan Gimana Gimana Kalau disini Si juga Memang Gak ada Kalau itu Tapi Di Apa namanya Kalau bekerja di rumah Itu Sebisa mungkin Bekerja di rumah Sebisa mungkin Kerja di rumah Kalau itu Jadi perusahaan-perusahaan Kayak Panasonic Ini tuh Kemarin Seminggu Seminggu Apa dua minggu Orangnya tuh Yang masuk ke kantor Cuman segelintir aja Cuman buat Sarat doang Sisa Itu di rumah Berarti Terus Kalau Kalau masalah Kebutuhan Koko Apa Supermarket Supermarket Sekitaran Jalan Jalan Berarti Istilahnya Disana Nurut-nurut Terus Disupermarket Padam Borong-borong Nimbun-nimbun Makanan Gitu gak Gak ada Biasa Yang cepet Abis Masker Masker aja Tapi untuk Bahan pangan Itu masih Normal Pembeliannya Aman Kalau itu Banyak Harganya Juga Sama Ini Tapi Sebenarnya Saya Pengen Lihat Di Kawasan Supermarket Tapi Jangan Bahaya Cukup Dari Ceritanya Dari Terus Terakhir Pesannya Dari Kamu Apa Untuk Teman-teman Atau Warga Yang ada Di Indonesia Supaya Bisa Tahan Terhindar Dari Covid-19 Kalau Saran Saya Si Jaga Kebersihan Mas Kalau Memang Habis Dari Luar Itu Jangan Lupa Cuci tangan Bersih Bersih Terus Buat Daya Tahan Tubuhnya Kita Balik Pergi Ke Jaman Lu Aja Minum Minuman Herbal Jahe Pokoknya Yang Minuman Minuman Sehat Yang Menyingkatkan Laya Tahan Tubuh Bukan Minuman Yang Suplemen Suplemen Yang Kita Buat Sendirilah Intinya Pokoknya Gitu Intinya Jaga Kebersihan Seakan Jauhi Keramaian Sama Itu Buat Tahan Tubuh Bersum Sih Makanan Dan Minuman Yang Sehat Itu Saran Saya Oke Terima kasih Sarannya Moga-moga Kita Semua Terhindar Dari COVID-19 Segera Pergi Nggak Betah Nanti Kita Menjentikan Ini Koyak Tangan Sih Loh Biar Pergi Ada yang mau disampaikan lagi Buat teman-teman Niko Channel Ini Ada yang mau disampaikan lagi Buat teman-teman Niko Channel Kalau buat teman-teman Niko Channel Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Itu juga Komentar Positif Ditunggu Kritik Tolongnya Oke Nanti Jangan skip Jangan skip Nanti Betul Nanti Kapan-kapan Girear Kalau misalkan Suasana Sudah Kondusif lagi Misalkan Mau keliling Tokio Keliling mana Nanti Boleh kita Live lagi Siap Siap Kalau Nanti Jalan-jalan Nanti Kalau ada Rezeki Aku Tak Kesana Semoga Habis Lebaran Kondisinya Baik Amin Moga-moga Oke Terima kasih Selamat Melanjutkan Aktivitas Lagi Salam Buat Siapa Yang Di Sana Mbak Tiwi Sama Apa Ati Tapi Di Tokyo Jauh Nanti Video Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Nah itu tadi teman-teman Sedikit ya Perbincangan saya Dengan adik saya Yang ada di Jepang Kebetulan ada di Osaka Tadi di daerah Osaka Tapi bukan di Tokyo Jadi tadi dijelaskan secara langsung Walaupun pertanyaannya Sudah saya tulis Takut saya lupa Tapi Ya ini langsung Live ya Karena memang adik saya Belum saya kasih tahu Kalau pertanyaannya seperti ini Jadi jawabannya tadi Juga natural Dari adik saya tadi Kebetulan Sedang bekerja di sana Misalnya tugas-tugas dari kantor Yang ada di Osaka Saya juga penasaran juga Dan ternyata bener Memang kekuatan Stay at home itu Memang penting ya Kekuatan stay at home itu Memang penting Bang Jepang nurut-nurut Bang Jepang nurut-nurut Dan juga Masker Masker itu memang harus Dipakai Karena dari grafik Yang saya peroleh Itu orang yang memakai Masker Itu memang grafiknya Lebih landai Negara yang Negara-negara Negara yang pakai masker Dan dia tidak Negara tidak Pakai masker itu Tenderung dia Penyebarannya itu Grafiknya itu naik Ya kurvanya naik Ape kan lantai gini ya Bagaimana pada Nibun masker dah Bisa di Jepang Sama Korea Makan itu Terus yang buat Beli makanan juga Biasa-biasa saja Saya yakin Indonesia kan negara agraris Nanti Tidak ada di supermarket Beli di kebun Bisa Oke mungkin cukup sekian Video share Informasi dari Osaka Dari Jepang Teman-teman Biar kita juga bisa Belajar dari negara lain juga Bagaimana cara Mengantisipasi Virus Corona Atau Covid-19 ini Terima kasih telah Menyaksikan video saya kali ini Silahkan tunggu video Episode berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Niko Channel Cekipro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton